Kuasa hukum keluarga Brigadir J mendatangi Baris Krimabes Polri serin siang. Mereka melaporkan kejanggalan dalam kasus penembakan antar anggota polisi yang melibatkan Brigadir Nofrian Syah Yosua Hutabarat. Pihak keluarga juga melaporkan dugaan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian Brigadir J, serta peratasan data milik korban. Barang bukti seperti foto luka sayatan pada jenazah korban juga membuat Kuasa Hukum Keluarga meminta polisi melakukan otopsi ulang. Sedangkan dari Jakarta Timur, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK membenarkan bahwa istri Kadir Pro Pampolri melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Namun yang bersangkutan belum bisa dimintai keterangan karena kondisi mental yang masih terguncang. Barada E juga telah mengajukan permohonan perlindungan sebagai saksi dalam kasus ini. Namun hingga kini LPSK belum melakukan pendampingan. Lembaga ini masih melakukan penilaian dan pendalaman terhadap pemohon serta kasus yang sedang berlangsung. Soal kebutuhan perlindungan seperti apa kami masih didalami apakah kalau ini kan ada potensi diterima tulis-tulis di tim penilaian LPSK. Jadi masih proses pendalaman. Penyelidikan kasus polisi tembak polisi terus bergulir. Untuk meningkatkan transparansi penanganan kasus polisi membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim penyidik Polri dan melibatkan kompolnas dan komnas HAM. Dari Jakarta, Ajiat Moko, Malaukolin, RTV.